Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan mutlak dari 1 dikurangi dengan akar 3. Untuk itu kita akan tuliskan mutlak dari 1 dikurangi akar 3 di sini sebagai mutlak dari 1 atau akar 1 dikurangi dengan akar 3. Lalu kita harus tahu bahwa jika kita punya mutlak dari x maka akan sama dengan x jika nilai x-nya lebih dari sama dengan 0 atau mutlak x akan sama dengan minus x jika nilai x-nya kurang dari 0. Sehingga kita akan menentukan terlebih dahulu apakah akar 1 dikurangi dengan akar 3 akan lebih dari sama dengan atau kurang dari 0. Jika kita lihat karena di sini 1 nilainya lebih kecil dari 3 maka bisa dipastikan bahwa akar 1 dikurangi dengan akar 3 akan memiliki hasil yang negatif atau nilainya akan kurang dari 0. Sehingga berdasarkan definisi yang kita punya maka mutlak dari akar 1 dikurangi akar 3 akan seberikan minus dari akar 1 dikurangi dengan akar 3 atau akan menjadi minus dari akar 1 atau 1 dikurangi dengan minus akar 3 atau akan menjadi plus akar 3. Atau jika kita susun ulang maka akan menjadi akar 3 dikurangi dengan 1. Jadi bisa disimulkan bahwa jawaban untuk soal kita kali ini adalah akar 3 dikurangi 1 atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.